Halo semuanya, jumpa lagi dengan resep kuliner vegetarian kali ini Kita mau bikin kue tradisional jaman dulu Jajanan masa kecil, namanya pengkue vegetarian Atau juga ada yang sebut namanya angkathol Kita siapin dulu nih bahannya Deras ketan, jamur sitake, kacampana goreng, protena halus goreng, air rebusan jamur, dan protena kasar goreng Lalu siapkan kecap manis, minyak wijen, kecap asin, merica, garam, kaldu jamur secukupnya Selanjutnya, siapkan panci dan rebus air hingga mendidih Lalu masukkan jamur sitake, kita rebus hingga jaburnya lembut Kalau udah, air rebusan jamurnya kita simpan dulu Terus, jamurnya kita potong dadu atau dicincang halus seperti ini Kemudian, panaskan wajan dan tuang minyak sayur Kita tunggu sampe minyaknya panas Baru masukkan jamur yang udah dicincang tadi ya Lalu tumis jamurnya hingga wangi Kalau udah, masukkan beras ketan Nah, beras ketan ini sebelumnya udah kita rendam semalamannya Terus, tambahkan kecap manis, kecap asin, merica, garam, dan kaldu jamur Kita aduk-aduk, ditumis sampe rata Sampai semua bumbu dan rasa udah rata Selanjutnya, masukkan kacang tanam goreng Lalu, kita aduk rata lagi Terus, tambahkan juga protena goreng halus dan kasar Lalu, kita aduk rata lagi Tumisan tadi, kita mau kukus lagi ya Sekarang, siapkan kukusan dan kukus nadi ketannya Lalu, tuang air rebusan jamur yang kita sisikan tadi Tuang sedikit atau secukupnya aja Aduk rata dan dikukus lagi hingga lembut atau matang ya Nah, beras ketannya udah matang nih Sebelum diangkat, dalam kondisi masih panas gini Tambahkan sedikit minyak wijen Lalu, aduk sampe merata Sekarang, kita ke step berikutnya Kita bulatin dulu nasi ketan yang masih hangat Untuk besar kecilnya, kita sesuaikan dengan cetakan Kalau udah selesai Siapkan tepung kanji, air mendidih dan tepung geras Masak air Lalu, setelah mendidih Tambahkan sedikit garam Dan pewarna makanan Campur tepung beras dan tepung kanji Masukkan ke dalam wadah Lalu, tuangkan air didihan tadi yang masih panas Lalu, diaduk Pakai sumpit ya Karena airnya sangat panas Jadi, sementara kita pakai sumpit dulu Kira-kira kalau udah gak terlalu panas Atau sedikit hangat Kita mulai ulenin dengan tangan Kalau adonannya masih terasa lengket Bisa tambahkan sedikit tepung beras ya Nah, sekarang adonan udah siap nih untuk dibentuk Isi dengan nasi ketan Lalu, kita bungkus dengan adonan tepung tadi Untuk bagian cektakannya Kita lumurkan sedikit tepung Biar gak lengket ya Cetak adonan sambil ditekan-tekan dan dirapikan Nah, kayak gini nih Udah bisa kita keluarkan dari cetakan Lalu, alas dengan daun pisang Terus kita gunting aja sesuai bentuknya Kalau udah siap semuanya Sekarang kita mau ke step terakhir Mau dikukus ini semua adonan yang tadi Yang udah dicetak tadi Kukus sekitar 15 menit aja Setelah air mendidih Nah, sekarang jajanan kue vegetarian Sudah siap kita hidangkan Sampai jumpa lagi di resep kami berikutnya Minggu depan Dan selamat mencoba ya Terima kasih Sampai jumpa lagi Sampai jumpa lagi